Halo guys, jumpa lagi di channel Aesapoteri. Kali ini saya akan membagikan cara membuat upset down dari pipa paralon, guys. Disini ada motor R15 yang akan saya custom jadi upset down di shocknya ini. Yang saya pakai paralon 1,5 in yang hitam, yang murah, guys. Langsung saja kita simak videonya, guys. Pertama kita potong paralon dengan panjang 43, guys. Pertama kita buat kertas seperti ini, guys. Seukuran pipa yang kita pakai. Lalu kita pasang di sini. Kita taruh cowaknya, ditaruh di bagian belakang. Lalu kita cowak sesuaikan seperti ini, guys. Kita potong kurangnya pas. Tenang, sok. Jadi akunya. Kita kaw imaginan yang belah, di dalam. Kita wangi. Lepas. 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 selanjutnya kita pasang disini guys pasang kita pasang semuanya lalu kita garis selanjutnya bisa kita potong selanjutnya 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 tinggal kita beri ganjalan selanjutnya kita pasang kita selanjutnya kita potong ini kita potong jadi 12 milik selanjutnya kita potongan yang tadi tadi langsung kita pasang lagi selanjutnya oh iya oke setelah seharian kita membuat ukurannya selanjutnya kita pasang diseluruhan 40 cm ini dari atas sampai bawah 19 cm kita potong selanjutnya kita buat lubang 2,3 cm selanjutnya kita potong disini 4,6 cm selanjutnya 4,6 cm selanjutnya 2,3 cm selanjutnya 2,3 cm kita pasang dikit yang atas lurus ini yang satu kita longgarkan dan bagian atas lurus ini bagian bawahnya bagian bawah 18 cm yang tinggi itu 2 cm saya pakai paralon 2 milik selanjutnya ini kita potong lagi sampai sini 4 cm ini untuk tempat diberi ekstrakannya dan beberapa tempat tautnya agar tidak menyangka saat sesuatu bekerja lalu bagian yang bawah saya pakai 7 cm yang panjangnya ini dari atas ini 8 milik lalu dari bawah sini ke sini itu 2,3 milik lalu ini kita pasang paskan dengan tempat cakar pakon cakar kita tambah ini sepon kira-kira 3 mili atau 4 mili 3 mili lah ini jadi saya bikin banyak guys kita pasang atau bisa kita jual ke teman-teman kita yang mungkin membutuhkan jadi mungkin cukup itu untuk video tutorial kali ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih